Satu persatu angkutan umum di terminal bus Kota Pekalongan, Rabu Siang, diperiksa oleh Pan Waslu Kota Pekalongan. Petugas Pan Waslu memeriksa apakah pada angkutan umum terpasang alat peraga kampanye caleg, partai, maupun capres-caopres. Bila kedapatan terdapat APK pada angkutan umum, petugas pun tak segan mencopot alat peraga kampanye tersebut. Penertiban APK dilakukan atas dasar Surat Edaran Bawaslu No. 19 Tahun 2019 tentang larangan pemasangan APK di kendaraan angkutan umum. Banyak mobil-mobil angkutan umum yang dibanding oleh para salon legislatif, yaitu DPRD, DPRD, maupun DPD, karena ini ada presiden. Karena ini melanggar aturan per Bawaslu, kemudian aturan undang-undang lainnya. Sehingga kami melakukan penerbitan ini. Para sopir angkutan umum mengaku mendapat sejumlah imbalan uang bila kendaraannya dipasangi APK. Rata-rata pemasangan APK oleh caleg maupun partai ini menggunakan sistem bayar putus maupun bayar per tiga bulan. 250. Untuk berapa waktunya? Kira-kira tiga bulan. Tiga bulan? Ini sudah berapa hari? Ini sudah lama. Sudah lama. Biasanya yang masang dari tim atau dari orang-orang tertentu? Saya nggak tahu itu. Tinggal jadi aja ya? Terima jadi. Terima kasih. Terima kasih.